Intro Halo guys, kembali bersama saya Helmy Uye Jadi kali ini saya akan mereview Mereview Bukan bukan Tapi akan melihatkan gameplay dari Hero Lunox Oh ya, dari pada kelamaan Saya langsung skip aja dari draft pick Lanjut ke gameplaynya Ya, disini saya mengambil land mid Berlawanan dengan Kari Jangan lupa farming hutan Biar cepet jadi Dan lekas naik level Oh ya, disini guys Jangan juga jadi butamap gitu Kita harus bisa lihat kondisi temen Biar bisa ngebantu Disini saya langsung naik ke atas Karena melihat lagi pada war Ternyata pas saya lagi naik Mereka udah berbubar Nah, disini saya akan Langsung ngeciduk si Kari Dan ternyata terjadi Perseplode Disini kami mencoba nyolongbab Ternyata rame Langsung mundur semua Karena Mereka pada Merusu guys Berapa kali saya ingin diciduk guys Tapi saya bisa larikan diri Multi dari Cahayanya Lunox Lihat disini guys Combo dari Kari Lunox Abis dari multi cahaya Langsung bisa multi kegelapan Disini lagi-lagi Sikari keciduk sama saya Tuh, lihat gak Terih banget kan Lunox Makanya Maggi ini Harus Di-ban atau gak Di-pick Dalam draft pick Saya khawatir saya keciduk guys Ternyata saya bisa melarikan diri Dengan menggunakan ulti dari Cahayanya Lunox Dan disini Malah si Odoro yang mati guys Disini saya mau diciduk sama si Saber Tapi ada si Johnson nge-tb-in saya guys Disini war lagi guys Dan Si Minotaur mati guys Eh Minotaur Bukan Si Gatot maksudnya guys Lagi-lagi si Karim mau Ciduk saya guys Dan lihat apa yang terjadi Boom Dikari mati guys Mau nyiduk malah keciduk gitu Dikari mati guys Dan lagi-lagi war terjadi di lane atas guys Tapi saya Mencoba untuk Tetap nge-push Kalau ada si Gatot sih And boom Gak jadi mati guys Karena dia lari Lagi-lagi Di tempat yang sama Saya mau diciduk sama si Karim Dan ini fungsi dari flicker guys Melarikan diri dari Cidukan musuh Malah si Nabi yang kena ciduk guys Jangan lupa Farming Kalau lagi ada waktu Lagi-lagi war terjadi di Mid lane guys Lihat nih Saya ngambil posisinya Tuh Tuh Tinggal menunggu menangan Kok jadi kopek gitu Karena mereka kepancing oleh Saya tadi guys Saya masuk dari depan Terus mundur ke belakang Dan di belakang ada Johnson mau nabrak Dan akhirnya menang Oke Sekian dulu video dari saya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton